Nah saudara, ada satu buku yang menurut saya pribadi adalah satu buku yang isinya mungkin tidak kental dengan hal-hal yang bersifat doktrinal maupun biblikal. Tapi memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting untuk dipikirkan dan direnungkan oleh setiap kita yang mengaku sebagai orang Kristen. Judul buku tersebut di dalam bahasa Inggris, judulnya adalah Not a Fan yang artinya bukan seorang penggemar. Buku itu sendiri sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ditulis oleh seorang pendeta di Amerika yang bernama Kyle Eidelman. Nah tesis statement atau klaim utama penulis dari buku ini adalah bahwa dia katakan demikian. Ancaman terbesar bagi gereja hari ini adalah banyaknya gerombolan penggemar yang menyebut diri mereka Kristen namun tidak benar-benar berminat untuk mengikut Kristus. Itu tesis statement di dalam buku itu. Dan dari tesis statement ini, klaim dari penulis ini, penulis melemparkan satu pertanyaan utama bagi pembaca buku ini yaitu Apakah Anda hanya seorang penggemar dari Kristus atau Anda benar-benar seorang pengikut Kristus? Dan jika kita menjawab bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka penulis memberikan pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat Anda seyakin itu? Ukuran apa yang Anda gunakan untuk mendefinisikan hubungan Anda dengan Kristus? Dan penulis memberikan satu disclaimer yang penting yang saya setuju dengannya yaitu dikatakan Waktu kita mempertanyakan hal tersebut, itu bukan untuk membuat para pengikut Kristus yang sejati ini menjadi ragu Atau mempertanyakan posisi mereka dihadapan Allah, kepastian keselamatan mereka Tetapi agar setiap orang Kristen dapat membedakan mana seorang penggemar Kristus, mana seorang pengikut Kristus Dan waktu seorang pengikut Kristus yang sejati dapat membedakannya Maka ia akan semakin yakin dengan imannya dan memantapkan komitmennya untuk mengikut Kristus Saya setuju dengan penulis buku itu sedara karena setiap kita orang Kristen harus sungguh-sungguh memikirkan hal ini Apakah dirinya sudah benar-benar menjadi seorang pengikut Kristus? Nah dari teks kita hari ini ada kisah yang pasti sudah sangat kita kenal Kisah tentang Petrus yang meninggalkan jala dan perahunya untuk mengikut Yesus Dari teks ini kita akan dapat belajar apa sebenarnya substansi dari mengikut Yesus Yang darinya kita dapat menjawab pertanyaan tadi Dari mana saya tahu bahwa saya adalah seorang pengikut Kristus yang sejati Bukan hanya seorang yang menjadi penggemar Kristus Nah tentu saja untuk menjawab pertanyaan ini dengan lengkap dan detil Diperlukan banyak bagian ayat Alkitab Seperti yang dilakukan oleh penulis dalam buku ini Namun karena kita membahas satu perikub per perikub Maka kita akan mencoba mencari jawabannya berdasarkan perikub kita hari ini Yang mungkin tidak bisa mencakup banyak aspek Tapi menurut saya sudah cukup Untuk memberikan kepada kita pemahaman Apa substansi dari seorang pengikut Yesus Karena itu sedara mari kita sama-sama membuka Alkitab kita Dari Inji Lukas hari ini kita sudah masuk di dalam pasal yang kelima Inji Lukas pasal yang kelima Saya akan membacakan bagi sedara sekalian Lukas 5 ayat 1 sampai 11 Demikian firman Tuhan Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret Sedang orang banyak mengurumuni dia Hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun Dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan Perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak Dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi Karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya Di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus Dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama Berkumpul beribadah di rumah Tuhan Dan kami kembali akan mendengarkan kebenaran firmanmu Kami percaya setiap kali kami mendengarkan firman Itu bukan satu waktu yang kebetulan Tapi menjadi satu waktu Dimana Rok Kudus sedang berbicara kepada setiap kami Baik hambamu yang menyampaikan Baik pun jemaat yang mendengarnya Karena itu kiranya Rok Kudus yang akan memimpin Keseluruhan pemberitaan firman ini Berikan kami telinga rohani Yang bukan hanya mendengar Tapi juga mampu mendengar di dalam hati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara Ada tiga poin khutbah yang saya akan mau sampaikan Bagikan kepada saudara sekalian pada hari ini Tiga poin Pengikut Yesus adalah Pertama Orang yang dicari Yesus Yang kedua Orang yang sadar akan keberdosaannya Dan yang ketiga Orang yang dipanggil untuk berbagian dalam misi Yesus Mari kita masuk ke poin yang pertama Pengikut Yesus adalah orang yang dicari Yesus Saudara ada satu hal atau satu prinsip yang sangat penting Yang sangat fundamental yang harus benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kita sebagai orang Kristen Yang tadi juga sudah disampaikan oleh saudara Davin dalam liturgi Yaitu bahwa ketika kita menjadi pengikut Yesus Itu bukan karena kita yang mencari Yesus dan menemukan dia Tetapi karena Yesus yang mencari dan menemukan kita Ini adalah salah satu fondasi dari iman Kristen yang membedakan kekristenan Dengan iman-iman yang lain yang manapun yang ada di dalam dunia ini Dan kebenaran ini saudara sangat jelas dalam kisah yang barusan kita baca Di akhir kisah itu kita sudah mengetahui tadi bahwa dikatakan Petrus Yakobus, Yohanes, Simon maksudnya Akhirnya meninggalkan perahu mereka dan jalan mereka untuk mengikut Yesus Namun dalam seluruh kisah di dalam perikub ini saudara yang tadi kita baca Sangat jelas bagaimana mereka dapat sampai kepada keputusan itu Yaitu karena Yesus dari awal berinisiatif mencari Simon Mari kita lihat ayat 1-5 Di dalam ayat 1-5 itu ada dua kegiatan yang awalnya seperti tidak ada kaitan sama sekali Yang pertama Yesus yang harus mengajar Dikatakan Lukas disana bahwa ada banyak orang yang mengerumuni Yesus Untuk mendengarkan pengajarannya Sepertinya pada saat itu nama Yesus mulai dikenal oleh banyak orang Minggu lalu kita sudah membaca bagaimana Yesus mengusir roh jahat yang merasuki seseorang Dan menyembuhkan orang-orang yang sakit Jadi tentu orang-orang banyak mulai membicarakan tentang Yesus Mulai mengenal Yesus dan mulai mengikuti kemana Yesus pergi Itu peristiwa yang pertama Nah peristiwa yang kedua yang sepertinya tidak ada hubungan sama sekali Adalah Simon dan kawan-kawan yang baru selesai menjala ikan Mereka sedang bersiap-siap untuk pulang Di ayat 2 dikatakan mereka sudah turun dari perahu mereka dan sedang membersihkan jalannya Artinya mereka sudah siap-siap untuk pulang Nah namun saudara Kedua kegiatan tersebut Itu terjadi pada waktu dan tempat yang berdekatan Itu bukan dua kegiatan yang terjadi secara kebetulan dan tidak ada kaitannya sama sekali Yesus pada saat itu sudah merencanakan untuk memanggil Simon hari itu untuk menjadi pengikutnya Kita baca tadi dalam ayat 1-5 Ada tiga hal yang dilakukan Yesus terkait dengan rencananya untuk memanggil Simon hari itu Yang pertama di ayat 2 Di ayat 2 dikatakan Yesus melihat dua perahu di tepi pantai Artinya Yesus sudah melihat ada perahu Simon disana dan ada perahu yang lain Dan yang kedua yang dilakukan Yesus di ayat 3 dikatakan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu Dan dari dua perahu itu Yesus naik ke perahunya Simon Jelas saudara disitu bukan kebetulan atau bukan tanpa maksud Yesus memilih untuk naik ke perahu milik Simon Tentu dari kisah tersebut tadi kita membaca Yesus perlu perahu untuk membawanya ke tengah danau Agar orang banyak itu dapat mendengarnya waktu ia mengajar Dibandingkan jika ia mengajar dari tepi pantai Tapi dari sini kita lihat yang jadi fokus Yesus Bukanlah perahu yang dapat membawanya Tapi Simon Namun untuk dapat bertemu dengan Simon Yesus harus dengan sengaja memilih perahu Simon Bukan perahu yang satunya Dan yang ketiga yang kita lihat yang Yesus lakukan Di dalam ayat 1 sampai yang ke 5 Yaitu di ayat 4 Setelah selesai mengajar dikatakan Yesus berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Jika Yesus hanya perlu perahu untuk membawanya ke tengah Untuk mengajar dengan lebih baik Maka tentu setelah selesai mengajar Yesus akan minta kepada Simon Bawa dia kembali ke darat atau ke pantai Tapi faktanya Yesus tetap di perahu itu Supaya ia dapat berbicara kepada Simon Yesus melihat mana perahu Simon Lalu Yesus naik ke perahu yang menjadi milik Simon itu Lalu Yesus juga yang berinisiatif Berbicara kepada Simon Dengan menyuruh Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam Itu semua dari sisi apa yang dilakukan Yesus Namun apa yang dilakukan Simon Bagaimana dengan Simon sendiri saudara Lukas tidak menulis Bahwa Simon sangat bahagia Waktu Yesus naik perahunya Tidak juga ditulis bahwa Simon itu langsung bertanya banyak hal Aduh kebetulan Yesus ada disini Aku mau lebih mengenal dia Lukas tidak mencatat itu Sebaliknya saudara Lukas mencatat bahwa Simon Memperlihatkan sikap yang kurang antusias Terhadap keberadaan Yesus saat itu Di ayat 5 Waktu Yesus suruh Simon Pergi ke tempat yang lebih dalam Simon menjawab perintah Yesus Dengan mengatakan guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Sebuah jawaban yang kalau kita baca jawaban ini jelas Menunjukkan bagi Simon Saat itu Yesus hanyalah seorang guru yang dia hormati Pribadi Yesus di momen itu Itu belum menjadi pribadi yang begitu memukau Simon Yang membuat Simon tertarik untuk lebih mengenalnya Begitu kontras Dengan Yesus yang dengan aktif mencari Simon Sampai bisa berbicara dengan Simon Dari sini kita lihat saudara Yesus lah yang mencari Simon Yesus dengan aktif memakai setiap hal dan momen Untuk dapat bertemu Simon Dan berbicara dengannya Sedangkan Simon Begitu pasif Seperti tidak terlalu peduli untuk bisa mengenal Yesus lebih lagi Dan dia sama sekali jelas tidak tahu Siapa sebenarnya Yesus Dan dia juga tidak tahu bahwa Yesus saat itu sedang mencari dia Inilah kebenaran di dalam iman Kristen saudara Seorang pengikut Yesus Adalah seorang yang dicari Yesus Bahkan pada saat orang tersebut Tidak menyadarinya Bukankah ini satu kebenaran yang begitu indah saudara Saya percaya setiap kita disini yang telah ditangkap oleh Yesus Kita dapat mengalami kebenaran ini Bagaimana Yesus secara pribadi masuk ke dalam kehidupan kita Lewat hal-hal yang kelihatannya seperti sebuah kebetulan Kebetulan ketemu teman yang mengajak ke gereja Atau ke persekutuan setelah sekian lama tidak ke gereja Kebetulan mendengar sebuah kotba di radio Menonton acara rohani Kristen di televisi Kebetulan mengikuti ibadah sebuah gereja secara online Dan banyak kebetulan-kebetulan lain yang sebenarnya saudara Itu bukanlah sebuah kebetulan Tetapi sebuah momen Peristiwa yang memang harus terjadi Karena Yesus hendak menangkap kita di momen itu Seperti Yesus hendak menangkap Simon Atau bisa juga lewat momen-momen yang lebih dramatis yang mungkin kita alami Waktu kita mengalami sakit serius Waktu kita mengalami hal yang buruk dalam hidup kita Terkena sebuah musibah Mengalami masalah yang besar Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah usaha, pekerjaan Waktu kondisi kita terburuk Dan hal yang tidak mengenakan lainnya Yang seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan Menyakitkan kita Tetapi waktu itu terjadi Itu diizinkan Tuhan terjadi Karena di momen itulah Yesus akan menangkap kita Justru pada saat itu kita bertemu dengan Yesus Jadi saudara Ini prinsip pertama dari mengikut Yesus Yang sekaligus menjadi satu fondasi penting di dalam iman Kristen Kekristenan tidak bermula dari pengajaran kita akan Yesus Melainkan bermula dari pengajaran Yesus akan kita Kekristenan tidak berawal dengan undangan kita bagi Yesus Melainkan diawali dengan undangan Yesus bagi kita Itu saudara yang pertama Bagaimana kita dapat menjadi pengikut Yesus Kita dapat menjadi pengikut Yesus Karena Yesus yang mencari kita Karena Yesus yang menemukan kita Nah sekarang pertanyaan saudara Dari mana kita tahu Bahwa kita telah ditangkap oleh Yesus Tanda atau bukti apa yang harus kita miliki Sehingga kita dapat yakin bahwa kita adalah pengikut Yesus Nah ada dua tanda berdasarkan perikop ini Yang harus kita miliki sebagai bukti Bahwa kita bukan hanya penggamar Yesus Tapi seorang pengikut Yesus Tanda yang pertama adalah Kita menyadari keberdosaan dan ketidaklayakan kita Dan ini adalah poin yang kedua Kita masuk ke poin yang kedua Pengikut Yesus adalah orang yang sadar akan keberdosaannya Mari kita lihat di ayat 6 dan 7 saudara Di ayat 6 dan 7 kita melihat bagaimana Yesus Menyatakan keilahiannya Di hadapan Simon Dan ada yang menarik Dalam peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus itu Jelas ini bukan pertama kali Simon tahu Bahwa Yesus memiliki kuasa Ia tentu sudah mendengar cerita dari orang banyak Tentang Yesus mengusir setan dalam diri orang yang kerasukan Bahkan di minggu lalu kita sudah membaca Ibu mertua Simon pun yang sakit demam keras Itu disembuhkan oleh Yesus Jadi Simon tahu jelas bahwa Yesus ini memiliki kuasa Nah namun saudara dalam peristiwa mujizat ini Kita membaca Simon menunjukkan satu respons yang tidak biasa Dari orang yang mengalami mujizat dari Tuhan Bagi rekan nelayan lain yang ikut dalam perahu tersebut Selain Simon, Yohannes dan Yaakobus Maka tadi kita baca mujizat yang dilakukan Yesus itu Begitu dasyat Sehingga membuat mereka takjub Terkagum-kagum akan kuasa Yesus Mungkin mereka akan bersyukur Bahwa berterima kasih Karena malam sebelumnya Dikatakan mereka kerja keras Tidak ada hasil apapun Dan di siang hari yang justru tidak mungkin mendapatkan ikan Justru mereka menangkap banyak ikan Mungkin itu adalah tangkapan terbesar mereka Selama mereka menjadi nelayan Itu bagi mereka saudara Itu satu mujizat yang membuat mereka takjub Tetapi bagi Simon Mujizat yang Yesus lakukan itu Itu membuka matanya akan siapa Yesus Dan siapa dirinya Di ayat 8 dikatakan Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Ini adalah momen titik balik yang pertama Sedara yang dari perubahan yang terjadi Dalam hidup Simon Ketika Yesus menangkap dia Jika di ayat 4 kita membaca Simon masih memanggil Yesus sebagai guru Dan menjawab perintah Yesus Untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam Itu dengan sikap yang skeptis Yang kurang hormat Maka di ayat 8 ini kita lihat Simon memanggil Yesus sebagai Tuhan Dan kita lihat dia menunjukkan satu gestur Yang sangat menghormati Yesus Dia tersungkur di hadapan Yesus Pertanyaannya sedara Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu Mengapa mujizat itu langsung mengubahkan hidup Simon Momen itu sedara Adalah momen yang sangat khusus bagi Simon Karena di momen itulah Simon baru mengenali Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Dan di momen itu Simon menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa Yang tidak layak berdiri di hadapan Yesus Bahkan Lukas kalau kita lihat Menulis namanya di ayat 8 ini dengan lengkap Simon Petrus Hanya di ayat 8 Dari seluruh perikub ini Di ayat 8 Lukas menyatakan Menulis bahwa nama Simon disitu ada Simon Petrus Yang menunjukkan ini satu momen titik balik yang pertama dari kehidupan Simon Yaitu ketika Ia memanggil Yesus Dengan panggilan Tuhan Nah saudara sekalian Bukankah pola seperti ini itu selalu ada di dalam Alkitab Setiap kali seseorang berhadapan dengan Tuhan Maka ia akan menyadari keberdosaannya Yesaya waktu mengalami penglihatan akan Tuhan Dia langsung menyadari kekudusan Tuhan Sekaligus keberdosaan dirinya Sehingga ia berkata Celakalah aku, aku binasa Sebab aku ini seorang yang najis bibir Begitu juga dengan Yohanes pembaptis Tentang Yohanes pembaptis Tentang Yesus Yohanes berkata Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Setiap orang yang berhadapan dengan Yesus Berjumpa secara pribadi dengan Yesus Dia akan tahu Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kudus Dan dia adalah yang orang ini adalah manusia yang begitu berdosa yang tidak layak dihadapan Yesus Simon sebelumnya telah melihat kuasa Yesus yang menyembuhkan ibu mertuanya Serta menyembuhkan banyak orang lain Tapi karena Yesus belum menyatakan dirinya secara pribadi kepada Simon saat itu Maka saat itu Simon hanya melihat Yesus adalah seorang guru yang memiliki kuasa Tetapi begitu Yesus menyatakan dirinya secara pribadi Simon melihat keilahian Yesus Bahwa Yesus bukan hanya seorang guru yang memiliki kuasa untuk sembuhkan orang sakit Tetapi Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus yang membuatnya langsung tersungkur dan takut Begitu ia menyadarinya Nah saudara sekalian Sekali lagi kita melihat kebenaran yang begitu indah di dalam iman Kristen Betapa besar anugerah Allah kepada kita orang-orang berdosa ini Yesus yang Maha Besar yang Maha Mulia itu yang bertahta di sorganya yang mulia Dia mau datang ke dalam dunia mencari kita yang begitu kecil Seperti pasir di tengah alam semesta jagad raya yang begitu besar Yesus yang Maha Kudus itu yang bertahta di tahta pengudusannya Dia rela datang ke dalam dunia yang penuh dosa ini Untuk mencari kita Mencari saudara, mencari saya Yang penuh dengan dosa dan cacat celah ini Namun tidak menyadari keberdosaan kita Agar kita dapat sadar akan dosa kita Dan memohon akan pengampunannya Apakah saudara sudah benar-benar menyadari Betapa besarnya anugerah Allah kepada kita Hanya mereka yang telah dicari Yesus Dan ditangkap olehnya Yang akan menyadari Bahwa segala aktivitas agamawinya Sehebat apapun itu Semua perbuatan baiknya itu Itu tidak ada artinya di hadapan Allah Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dirinya Nah saudara walaupun penting Tanda ini penting Namun ini belum cukup untuk menjadi bukti Bahwa orang tersebut adalah pengikut Yesus Adalah hal yang sangat penting Bagi seorang pengikut Yesus Untuk menyadari bahwa Yesus lah yang mencari dan menemukan dia Bukan dirinya yang mencari Yesus Juga adalah hal yang sangat penting Bagi seorang pengikut Yesus Untuk menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa Yang sebenarnya tidak layak sama sekali untuk mengikut Yesus Namun jika berhenti di dua hal itu saja Itu belum cukup untuk menjadi tanda dari seorang pengikut Yesus Ada satu hal lagi yang harus ada di dalam diri seorang pengikut Yesus Apa tanda itu saudara? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir Pengikut Yesus adalah orang yang sadar akan panggilannya Untuk ikut mengemban misi Yesus Jadi jika tanda yang pertama saudara Dari pengikut Yesus adalah kesadaran akan keberdosaannya Seorang pengikut Yesus harus menyadari bahwa dirinya sebenarnya tidak layak untuk mengikut Yesus Maka tanda yang kedua dari pengikut Yesus adalah kesadarannya Akan panggilannya untuk ikut mengemban misi Yesus Seorang pengikut Yesus harus menyadari bahwa dirinya dipanggil untuk ikut berbagian dalam mengerjakan misi Yesus Dua hal ini sepertinya paradoks saudara Di satu sisi seorang pengikut Yesus Kita semua harus menyadari bahwa diri kita tidak layak untuk mengikut Yesus Tapi di sisi yang lain Kita semua seorang pengikut Yesus harus menyadari bahwa setiap kita dipanggil untuk berbagian mengemban tugas melakukan misi Yesus Di ayat 10 dan 11 kita lihat Lukas mencatat satu bagian menjadi puncak dari kisah ini di ayat 10 dan 11 Yaitu panggilan Yesus kepada Simon untuk mengikut dia Yang kemudian diikuti dalam ketahatan Simon, Yohanes dan Jakobus memenuhi panggilan untuk mengikut Yesus Dalam panggilan itu kita melihat Yesus pertama-tama menenangkan hati Simon Yang sangat takut menyadari keberdosaan dirinya dan kekudusan Yesus Dengan mengatakan kepada Simon jangan takut Lalu Yesus menyatakan kepada Simon rencananya Yaitu dia mau menjadikan Simon sebagai penjala manusia Dikatakan oleh Yesus disitu Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Inilah titik balik kedua dari hidup Simon Sedara sekalian Titik balik yang pertama dari hidup Simon Tadi waktu ia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa Yang sama sekali tidak layak untuk mengikut Yesus Namun di titik balik yang kedua ini Simon menyadari bahwa ia harus meninggalkan pekerjaannya Profesinya sebagai penjala ikan Untuk menjadi penjala manusia mulai dari hari itu Dan di ayat 11 dikatakan Sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Saudara Panggilan Untuk ikut mengemban misi Yesus Menjadi penjala manusia Itu bukan hanya panggilan yang diberikan kepada Simon, Yohanes, dan Yaakobus saat itu Tapi ini adalah panggilan yang juga diberikan kepada semua orang Kristen Yang mengaku menjadi pengikut Yesus hari ini Termasuk saudara dan saya Setiap kita jika kita mengaku kita adalah pengikut Yesus Bukan hanya penggemar Yesus Maka kita dipanggil untuk berbagian Dalam tugas menjala jiwa-jiwa bagi Yesus Tentu jelas saudara Panggilan untuk menjala jiwa-jiwa bagi Yesus Yang menjadi tugas setiap kita ini Ini bukan berarti setiap kita harus memikirkan bahwa Apakah saya harus berkotbah Berdiri di mimbar gereja Bukan berarti setiap kita harus menjadi seorang pemimpin yang berbicara Ada yang dipanggil untuk tugas ini Dan diberikan karunia untuk tugas ini Namun bukan semua kita dipanggil untuk itu Panggilan ini saudara yang jelas Ini berarti setiap kita yang mengaku pengikut Yesus Harus mengambil bagian dalam pekerjaan menjala jiwa-jiwa bagi Yesus Apapun bentuknya itu Entah itu sesuatu yang besar atau yang kecil Bukan yang masalah saudara Setiap kita dipanggil untuk berbagian di dalamnya Waktu bicara tentang berbagian dalam pekerjaan misi Yesus ini saudara Bukankah ada begitu banyak hal yang dapat setiap kita lakukan Selain dari pelayanan seperti mungkin berdiri di atas mimbar Atau menjadi seorang pemimpin Mulai dari hal yang sederhana Kita bisa mengundang teman untuk ke gereja Bagi mereka yang mungkin belum mencari sebuah gereja lokal Atau kita mengundang teman juga untuk bisa ikut ke komunitas Kristen Bagi mereka yang sedang mencari sebuah komunitas Atau juga kita bisa mendukung pekerjaan pemberitaan Injil di gereja lokal Tempat kita berada Menjadi volunteer dalam pelayanan gereja Memberikan tenaga, waktu, pikiran, sumber daya yang kita miliki Untuk pengembangan pekerjaan Tuhan dan seterusnya Waktu kita lakukan semua itu saudara Maka itu berarti kita telah ikut berbagian Mengemban misi Yesus menjala jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah Artinya saudara tidak ada satupun pengikut Yesus Yang dapat berkata bahwa dirinya tidak memiliki apapun Untuk diberikan bagi pekerjaan pemberitaan Injil Menjala jiwa-jiwa bagi Yesus Setiap pengikut Yesus dipanggil untuk mengemban misi Yesus Nah saudara ada kalimat yang menarik yang di ayat 11 tadi Dikatakan ayat 11 itu Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Seperti ada dua tuntutan saudara disini Sepertinya ada dua panggilan Tuntutan atau panggilan pertama yaitu untuk ikut berbagian dalam misi Yesus Menjala jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah Dan tuntutan atau panggilan kedua yaitu untuk meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikut Yesus Apa betul ada dua tuntutan ini saudara Bagi Simon, Yohanes dan Jakobus jelas dua panggilan ini berlaku dalam konteks hidup mereka Mereka harus tinggalkan profesinya Mereka harus tinggalkan perahunya, jalannya Untuk ikut Yesus Menjadi penjala manusia Namun saudara, apakah panggilan yang kedua ini meninggalkan segala sesuatu ini Juga berlaku bagi kita sekarang Para pengikut Yesus hari ini Apakah semua kita harus meninggalkan profesi kita Pekerjaan bisnis kita untuk dapat mengikut Yesus Bagi orang-orang tertentu Panggilan ini bisa berarti seperti demikian Seperti panggilan kepada Simon, Yohanes dan Jakobus Meninggalkan profesi mereka untuk mengikut Yesus Itu pun yang saya alami Dan mungkin beberapa dari saudara juga mengalami Atau akan mengalami panggilan itu Menjadi sepenuh waktu melayani Yesus Ada yang memang dipanggil untuk itu saudara Namun tidak semua kita dipanggil Untuk meninggalkan pekerjaan atau profesi kita untuk mengikut Yesus Tapi walaupun demikian saudara Panggilan untuk meninggalkan segala sesuatu Dan mengikut Yesus Itu tetap berlaku bagi setiap kita Para pengikut Yesus Di sini saudara setiap kita dipanggil Dituntut Meninggalkan segala sesuatu Yang bisa membuat kita Tidak menjadikan misi Yesus Untuk menjala jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah itu Sebagai hal yang terutama dalam hidup kita Sebagai pengikut Yesus Maka misi Yesus itu harusnya menjadi prioritas dalam hidup kita Dan apapun yang berpotensi membuatnya Tidak lagi menjadi prioritas Itu harus kita tinggalkan Dan inilah Arti dari meninggalkan Segala sesuatu Untuk mengikut Yesus Dalam konteks hidup kita saat ini Dan kalau kita mau jujur saudara sekalian Bukankah ada banyak hal dalam hidup kita ini Yang membuat kita Tidak melihat misi Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita Bukankah banyak hal yang dalam hidup ini Membuat kita tidak menjadikan misi Yesus itu Sebagai panggilan utama dalam hidup kita Para pengikut Yesus Apa saja saudara yang bisa membuat Kita tidak menjadikan misi Yesus sebagai yang utama Ada begitu banyak Ambisi-ambisi pribadi kita Kesenangan-kesenangan hidup kita Dosa-dosa kita Keinginan-keinginan duniawi kita Kenyamanan hidup kita Orientasi hidup kita yang masih berpusat pada dunia ini Semuanya itu saudara itu sangat berpotensi Membuat kita Mengenyampingkan Misi Yesus untuk menjala jiwa-jiwa Bagi kerajaan Allah Di dari hidup kita Apakah kita siap Untuk melepaskan semua hal itu Jika semua itu menjadi penghalang Bagi kita yang membuat kita Tidak lagi memprioritaskan Misi Yesus dalam hidup kita Apakah kita siap Untuk melihat semua hal tadi Bukan lagi sebuah prioritas Sehingga kita bisa lebih peduli Akan misi Yesus yang harus kita lakukan Waktu Simon Petrus Yohanes Jakobus Meninggalkan perahu dan profesi mereka Itu sama dengan mereka telah meninggalkan Hak mereka untuk mengatur hidup mereka sendiri Dan mereka tunduk pada panggilan Yesus Yang akan mengatur hidup mereka Seperti apa kelak Pertanyaannya bagi setiap kita Apakah kita siap Untuk melepaskan hak kita juga Untuk mengatur hidup sendiri Dan memberikan sepenuhnya itu Kepada Yesus Nah saudara sekalian Berbicara tentang panggilan Untuk mengikut Yesus Ada satu definisi yang menurut saya dapat Menolong kita semua Untuk memaknai dengan benar Apa artinya menjadi pengikut Yesus Saya ambil ini dari buku The Call Saya ambil ini dari buku The Call Satu buku yang ditulis oleh Os Guinness Buku itu sangat menolong saya Waktu saya mendapatkan panggilan Waktu itu saya masih di marketplace Saya dapat panggilan untuk meninggalkan pekerjaan Menjadi full time seorang hamba Tuhan Dan buku itu sangat menolong saya Dan ada satu definisi tentang panggilan dari buku itu Yang saya mau bagikan kepada saudara Dikatakan demikian Panggilan adalah kebenaran bahwa Allah Memanggil kita kepada dirinya Sehingga seluruh keberadaan kita Segala sesuatu yang kita lakukan Dan segala sesuatu yang kita miliki Diinvestasikan dalam satu pengabdian Dan dinamisme khusus yang dijalani sebagai respons Kepada seruannya dan pelayanannya Dari definisi itu saudara Dapat kita lihat Panggilan untuk mengikut Yesus Itu bukan panggilan untuk menjalani satu profesi Bukan panggilan untuk pergi ke satu tempat Tapi satu panggilan Kepada satu pribadi Yaitu Yesus Kristus Yang artinya seluruh keberadaan kita Pekerjaan, usaha, keluarga, tenaga, waktu, pikiran kita, skill kita semuanya Harus kita gunakan Sebagai sarana pengabdian kita kepadanya Dan disini saudara Sekali lagi kita harus mengakui Ini bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan Keberdosaan kita, kedagingan kita, keduniawian kita Atau masalah-masalah hidup ini Semuanya menjadi penghalang Untuk kita sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Inilah tantangan untuk mengikut Yesus Yang harus kita perangi Yang kita berharap Oleh pertolongan Tuhan Dengan berjalannya waktu Kita dapat meninggalkan Satu demi satu Hal yang dapat menghalangi kita Untuk menjadikan misi Yesus Itu menjadi hal yang prioritas dalam hidup kita Jadi saudara Jika kita Tidak rela untuk meninggalkan Segala sesuatu bagi Yesus Maka sebaliknya saudara Yesus Sepenuhnya rela Meninggalkan segala sesuatu Bagi kita Yesus Rela meninggalkan seluruh kemuliaannya di sorga Meninggalkan tahtanya Datang ke dalam dunia Menyelamatkan saudara Menyelamatkan saya Orang-orang berdosa Yang masih belum meninggalkan segala sesuatu bagi dia Yesus dikatakan Paulus dalam Filipi Dia yang dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Dan merendahkan dirinya Dan taat sampai mati di kayu salib Yesus Rela melakukannya Karena dia Mengasihi saudara Mengasihi saya Dan dia ingin menyelamatkan kita semua Jadi saudara Karena Yesus telah meninggalkan Segala kemuliaannya di sorga Untuk datang mencari kita Menyelamatkan kita Maka marilah Kita mengikut Yesus dengan setia Mengabdikan hidup kita baginya Walau kadang terasa berat Ada banyak pergumulan dan tantangan Banyak kegagalan Tapi satu hal yang pasti saudara Yesus yang telah mencari kita Yang mengejar kita Untuk menjadikan kita pengikutnya Dia tidak akan pernah melepaskan kita Dari genggang-gangang Bagi saudara yang belum menjadi pengikut Yesus Ambillah keputusan segera Untuk mengikut Yesus Inilah keputusan yang paling penting Yang harus diambil dalam hidup ini saudara Dan bagi kita semua yang telah menjadi pengikut Yesus Mari kita terus bergandingan tangan Dengan setia Mengerjakan misi Yesus di dunia ini Menjala jiwa-jiwa Bagi kerajaan Allah Bagi kemuliaan Allah Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami bersyukur Berterima kasih Kalau hari ini kembali kami diingatkan Akan kebenaran firmanmu Terkait dengan misi yang kau percayakan Bagi setiap kami Dan kami mengakui bahwa di dalam kehidupan ini Ada begitu banyak hal yang lebih menarik Bagi hati kami Daripada untuk melakukan misi yang Tuhan Perintahkan untuk kami kerjakan Menjala jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah Karena itu kiranya roh kudus menolong setiap kami Sehingga kami terus diberikan Kesadaran Dan diingatkan bahwa dalam segala hal yang kami lakukan dalam hidup ini Waktu kami bekerja, kami berusaha Waktu kami melakukan apapun juga Kami melihatnya itu sebagai bagian Dari satu pengabdian kami yang kami harus gunakan Untuk menjalankan misi Yesus Di dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur Amin